Assalamualaikum kerennya semani ya banyak sekali teman-teman mas tolong dong rekomen power mixer yang harganya terjangkau tapi suaranya enak nah menurut teman-teman gimana suara mixer ini saat ini saya colokin mikrofon saya di channel nomor 1 dan suaranya bisa kayak gini dengan sedikit sentuhan tangan mas Ari suaranya bisa jadi seperti ini Bisa jadi gurih seperti itu ya padahal ini power mixer yang harganya cukup terjangkau ini cocok banget buat teman-teman yang mau setup elektun panggung kecil-kecilan atau musola ya yang gak mau ribet jadi power mixer ini mixer sudah ada amplifier di dalamnya tinggal sambung aja ke speaker dan sedikit sentuhan nanti akan saya beberkan saya akan bongkar rahasianya bagaimana mendapatkan suara seperti ini dengan mixer asli M6000 seperti biasa buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya karena saya selalu mereview peralatan audio disertai dengan kelebihan dan kekurangan serta trik bagaimana cara teman-teman memaksimalkan suara dari peralatan ini ya klik sekarang ya buat teman-teman yang baru aja join oke nanti di akhir video akan saya bongkar caranya jadi suaranya bisa seperti ini teman-teman asli M6000 gak nyangka sih saya ini kecil-kecil cabai rawit menurut saya ya bentuknya compact mungil seperti ini tapi powernya lumayan kuat kemarin saya cobain ini untuk Agustusan di RT ini suaranya mantep banget ya 2x250 watt ngangkat 4 speaker nanti akan saya tunjukkan videonya video testnya tapi pas video Agustusannya gak sempat saya videoin karena saya MCnya waktu itu ya oke nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri yang jelas saya bisa mendapatkan suara mikrofon sekernyes ini dari power mixer asli M6000 ini cukup istimewa menurut saya oke langsung aja kita bahas apa kelebihan dan kekurangan power mixer ini jadi nanti teman-teman kalau membeli power mixer ini udah yakin betul ya udah paham apa kelebihan dan kekurangannya jadi bisa menerima apa adanya gitu ya ci kayak nyari jodoh aja nih oke pertama kelebihannya dia sudah menggunakan jack combo seperti ini jadi lebih ringkas ya tidak makan tempat ada jack combo excel air combo teman-teman bisa colokin jack akai seperti ini yang mana ini adalah mikrofon saya kemudian teman-teman juga bisa colokin jack akai seperti ini jadi multi fungsi untuk jack inputnya kemudian ada pantom power di masing-masing channelnya yang mana kalau ini saya tekan tidak keluar suara jebluk ya ini bagus dan ketika dimatikan listriknya juga langsung mati gak nyimpen ya dan pantom powernya ada di masing-masing channel yang mana ini merupakan sebuah kelebihan ya biasanya beberapa power mixer itu tidak dilengkapi dengan pantom power ya ini adalah kelebihan kelebihan berikutnya VU meter nya ya indikatornya ini cukup akurat jadi kalau dia melewati batas 0db atau sampai merah sampai clipping ada indikatornya jadi teman-teman tahu oh ini level suaranya membahayakan untuk speaker dan kalau volume input atau mikrofonnya clipping ada indikator peak juga disini jadi ini jangan sampai menyala kalau menyala berarti suara di speaker itu pecah teman-teman oke kita cobain ya aku ngenteni aku ngentenimu woooooo woooooo apa kurang lehku ngerteni awakmu aku yowisora nglirek liyane yang kangen ngomong kangen rasa tukaran bokti eman eman hubungan ne jadi kalau menyentuh lampu merah dia clipping atau pecah kalau teman-teman dengerin pakai studio monitor headphones itu kedengeran banget ya jadi jangan sampai menyentuh lampu merah dan ini cukup akurat kalau menyentuh lampu merah suaranya pecah kemudian untuk main outputnya dia sudah XLR balance system ada kemudian ada jack akai TRS juga ada disini teman-teman tinggal pilih aja kalau mau disambungin ke power amplifier yang lain ya ini langsung ke speaker bisa tapi kalau teman-teman mau gabungin ke power amplifier lain misalkan ke amplifier toa teman-teman bisa mengandalkan 4 lubang output ini yang ini XLR yang ini akai kemudian untuk volume nya dia menggunakan fader dan terpisah untuk channel L dan R ini cukup bagus ya jadi kita bisa mengatur masing-masing volume di tiap sayapnya misalkan yang R ini mau kita buat lebih kenceng dari L atau sebaliknya ini bisa dan dia sudah menggunakan knob fader seperti ini atau slider sedangkan untuk volume channel nya dia masih menggunakan knob putar yang mana sebetulnya ini gak masalah kalau teman-teman gunakan untuk perform organ tunggal di musola di masjid itu gak ada masalah tapi kalau teman-teman membutuhkan settingan yang dinamis gitu ya si operator nya itu harus naik turunin sesuai dengan ritme lagunya teman-teman bisa menggunakan asli studio 6 ya asli studio itu volumenya sudah volume fader semua kemudian dari segi input dia ada 6 channel yang mana terdiri dari 4 channel microphone dan 2 channel stereo L dan R ini untuk masukin suara dari mp3 2 dari hp teman-teman bisa colokin ke sini untuk microphone teman-teman bisa sambungin ke mic channel 1 sampai dengan 4 kemudian dia ada aux ya teman-teman jadi kalau teman-teman pengen routing internal mixer ini biar efeknya menjadi kernes seperti yang teman-teman dengerin saat ini teman-teman bisa menggunakan aux nya ini mantep banget sih ada aux kemudian ada output untuk headphones kemudian yang saya suka dari mixer ini adalah EQ nya ini kalau kita main flat ya main flat nya suaranya seperti ini nah karena saya ini suka krenyes suaranya ya suka yang apa bright gitu ini bisa kita push sampai mentok pun suaranya tetap enak teman-teman disini tertulis dia main 12 kilohertz ya main di 12 kilohertz tapi dia tidak menambahkan nuansa tajamnya jadi suaranya tetap enak ini yang saya suka dari power mixer ini jadi saya bisa boost dia di jam 5 pun boleh tapi untuk mendapatkan karakter suara yang normal agak bright tidak terlalu over ini saya putar segini jam setengah 4 suaranya menjadi lebih bright lebih hidup gitu ya kemudian untuk mid nya ini juga tidak terlalu tajam ketika di boost masih enak ya ini saya biarkan di jam 12 ini sudah posisi paling pas kemudian untuk low nya ini kalau saya boost dia tidak geber ya untungnya dia tidak geber dan untuk mendapatkan karakter suara saya yang flat dengan mikrofon ini seperti karakter aslinya nah segini ini enak banget kalau teman-teman pengen lebih maskulin lagi teman-teman bisa dorong dia jam 2 atau jam 1 lebih maskulin untuk vokal cowok atau lebih feminin untuk vokal cewek di jam 1 ini bebas ya oke seperti ini suara dari asli M6000 untuk grafik EQ nya kemudian yang saya suka lagi dari power mixer ini masing-masing knopnya ini berwarna jadi kita tidak salah puter kalau ini putih semua ini agak rancu cuma dia ini cukup penetrasi pasarnya cukup baik dia kasih knop berwarna kemudian bentuknya berbeda beda ini juga merupakan sebuah kelebihan kemudian dari segi preamp nya bagaimana mas preamp nya ini cukup powerful menurut saya jadi dia sampai dengan 60dB ini cukup besar setara dengan mixer yamaha sedikit berbeda karakter saja ini teman-teman masih bisa boost masih bisa boost lebih jauh lagi jadi preamp nya ini cukup gahar walaupun power mixer ini bentuknya mungil saya cukup impress dengan preamp nya di power mixer yang satu ini untuk mikrofon rekomendasi saya gunakan mikrofon wireless RT super 200 atau crew 720N atau teman-teman kalau mau pakai mikrofon kabel asli 11G itu adalah pilihan terbaik untuk power mixer ini agar suara mikrofon nya itu bisa lebih menonjol lebih keluar lagi kemudian untuk sisi belakang saya suka dia menempelkan ini stiker hologram tanda keasilian dari produk nya kemudian ada blower blower nya ini cukup kencang tapi suaranya tidak terlalu mengganggu menurut saya ini cukup kencang dan tidak mengganggu kemudian untuk engine nya untuk output ke speaker dia menggunakan jack speakon seperti ini 2x 250 150 watt kanan kiri main di 4 ohm jadi teman teman bisa colokin 4 speaker ke power mixer ini 2 di kanan dan 2 di kiri untuk speaker 8 ohm ingat speaker 8 ohm teman teman bisa sambung 2 untuk masing output nya dan saya sarankan teman teman gunakan speakon jangan gunakan akai yang ada di atas ini karena teman teman perlu menggunakan kabel ukuran besar kalau pengen mendapatkan power nya maksimal minimal 16 awg atau 1,5 mm dengan konektor jack speakon seperti ini kabel 16 awg atau 1,5 mm itu bisa sampai dengan 15 meter tanpa drop suara 15 meter tapi kalau teman teman pengen lebih jauh lagi 20 meter teman teman harus gunakan ukuran kabel yang lebih tebal lagi 2,5 mm atau 14 awg kalau mau 20 meter lebih jauh lagi ukuran kabel diperbesar lagi jadi karena ukuran kabel besar saya tidak merekomendasikan menggunakan jack akai karena nanti tidak muat pakai jack speakon seperti ini dan lebih kuat dia dan lebih profesional juga jack nya boleh merk apa aja yang penting yang profesional punya saya biasa menggunakan yang ini lead key konektor lock dari besi ini juga dari besi bebas kemudian untuk sisi bawah teman teman bisa lihat ini adalah baut yang ukurannya sangat besar ini adalah baut trafo toroid trafo donat jadi power mixer ini menggunakan trafo donat makanya saya raba-raba tidak kesetrum ini juga merupakan kelebihan walaupun efek negatif dari penggunaan trafo toroid adalah berat jadi lebih berat power mixer ini tapi tidak apa-apa yang penting tidak nyetrum itu jauh lebih bagus berat sedikit tidak apa-apa kemudian dari samping disini ada dua buah handle kanan kiri untuk mengangkat yang menurut saya ini cukup ergonomis dan kadang ini saya gunakan untuk latihan angkat beban juga ini kelebihan berikutnya dari power mixer ini sudah tersedia USB MP3 teman-teman tinggal colokin aja flash disk kesini dan juga bisa bluetooth bluetooth nya lumayan kemarin kita cobain nanti teman-teman bisa simak video pengetesannya lumayan jauh kemudian kalau mau mode bluetooth teman-teman tekan tombol mode yang ada disini dia akan berubah ke mode bluetooth nah ini tulisannya sudah blue gedip-gedip berarti belum ada yang tersambung tapi kalau dia sudah tersambung nanti ini diam dan teman-teman tinggal nyalakan aja suara dari hp teman-teman nanti suaranya masuk ke power mixer ini dan juga masuk ke speaker untuk merubah ke mode USB tekan lagi nah kalau tulisannya no seperti ini tidak ada USB yang tersambung dan ketika teman-teman sambungin flash disk dia akan otomatis detect dan otomatis play tinggal kita putar volumenya yang ada disini kemudian pause disini play ini jadi kalau dia diam ini belum play kalau dia muter seperti ini dia sudah mulai play atau apa ya muter lah muter dan kalau teman-teman mengalami saya sudah pasang flash disk sudah play puter-puter kok gak keluar suaranya mas ya kok gak keluar suaranya maka teman-teman perlu menekan ini tekan tombol ini kalau gak ditekan suara masuk dari sini kalau ditekan suara dari MP3 kemudian untuk settingan EQ saya buat seperti ini ini adalah settingan flatnya di mixer ini jam 1 jam 1 mid tengah dan saya suka banget bassnya itu masih bulet gitu ya walaupun tenaganya ini cuma 250 watt jangan anggap remeh teman-teman ini powernya lumayan nih kemudian kalau teman-teman mau merekam ke flash disk dia bisa merekam ke flash disk teman-teman tekan mode ini mode bluetooth kemudian ada mode rack nah teman-teman tinggal tekan tombol ini ini berfungsi sebagai record test 123 dicoba test 123 dicoba nah teman-teman tinggal tekan play oh ini melanjutkan record ya sorry kita rubah dulu modenya ya test 123 dicoba kita rubah test 123 dicoba test 123 dicoba oke gampang ya merekam di power mixer ini misalkan lagi ada kajian gitu ya teman-teman tinggal save aja ke flash disk nanti videonya pakai kamera audionya dari flash disk suaranya udah enak teman-teman ini segudang kelebihan dari power mixer asli M6000 terus ada beberapa mode yang teman-teman perlu tahu ya jadi kalau ini kan lagi play ya lagi play musik ini kalau teman-teman tekan dan tahan tombol play ini random dia akan play file mp3 yang ada di flash disk itu random ngacak gak urut gitu ya kemudian kalau teman-teman tekan lagi fold dia akan mengulangi satu isi folder di flash disk ini terus menerus tekan tahan lagi one dia akan mengulangi satu lagu aja jadi teman-teman setel dari pagi sampai malam lagu itu terus yang diputar direpit jadi gitu ya ini ada beberapa mode di tombol-tombol ini yang perlu teman-teman ketahui kemudian untuk mengatur volume jadi kit mp3 nya ini juga ada volumenya tiba-tiba teman-teman puter-puter ini kok gak keluar suara nah ini kalau ditekan ditahan dia ngatur volume teman-teman nah jangan sampai volumenya 0 ini teman-teman puter-puter volume channel gak akan keluar suara jadi gitu ya tekan tahan ini adalah volume kit mp3 nya maksimum 30 seperti itu ya mudah-mudahan ini bisa dipahami sekarang kita bahas kekurangan dari power mixer asli m6000 ini kekurangan yang pertama dia tidak dilengkapi dengan graphic equalizer seperti kakaknya asli studio asli studio itu udah ada graphic equalizer kemudian volume channelnya itu juga sudah menggunakan feather geser sedangkan ini tidak ada graphic equalizer dan volumenya menggunakan knob rotary seperti ini atau potensio yang mana menurut saya itu gak ada masalah ya kecuali teman-teman mau aplikasinya untuk panggung lebih profesional dengan pemain musik yang banyak tapi kalau teman-teman untuk nyetel dari mp3 atau organ tunggal ini udah lebih dari cukup dan suaranya juga udah enak kekurangan yang kedua kekurangan yang kedua suara efeknya ini masih dull atau belum bright belum kernyes ini kalau teman-teman itu putar efeknya kemudian teman-teman cari sampai botak gitu ya dari nomor 1 sampai 99 efeknya itu kurang kernyes terlalu menggema aja tapi kurang kernyes nah kita masuk ke bagaimana cara mengakali power mixer asli m6000 ini biar suaranya jadi kernyes kayak tadi ya kalau teman-teman sudah pernah nonton video saya merubah mixer yang maha menjadi kernyes efeknya ini caranya sama caranya sama persis cuma beda barang aja jadi kita akan meruting channel mikrofon ini ke aux aux nya kita putar sampai ke posisi ini posisi segitiga atau posisi 0 nya kemudian nanti dia akan keluar keluarnya itu kita balikin lagi ke channel nomor 4 channel nomor 4 ini nanti kita korbankan sebagai routingan jadi ini untuk mengatur suara efeknya biar kernyes disini kita membutuhkan kabel seperti ini kabel TS TS akai kalau TRS gimana mas bebas sih TRS TRS TS TS sama aja teman-teman paling berbeda di sedikit volumenya aja oke seperti ini dan di channel nomor 4 ini saya balikin ke posisi semula dulu oke ini udah balik ke posisi semula channel nomor 4 jadi aux aux diputar ke titik segitiga atau jam 1 kemudian sambungin aux ke channel nomor 4 ya aux ke channel nomor 4 seperti ini setelah itu kita atur ini EQ dan volume di channel nomor 4 di channel nomor 4 ini kita buka volumenya ini bebas kalau teman-teman terlalu banyak nanti akan terlalu banyak desis ya segini aja kira-kira kemudian gain gak usah dibuka karena suaranya udah cukup kenceng gain gak usah dibuka ya kalau dibuka nanti terlalu over kemudian low kita matikan low kita matikan kemudian midnya midnya ini kita kurangi dikit biar suaranya gak tajam nah yang perlu kita boost adalah suara high nya beberapa orang senang suaranya mentok seperti ini ada suara orang yang suaranya pengen ya natural aja tapi basahnya itu berasa jam 3 nah kalau saya sukanya di jam seperti ini jam 4 jam 4 seperti ini suaranya udah enak kemudian ini kita baru memboosting treble nya nah sekarang kita keluarkan efeknya tes 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 efeknya sekarang menjadi ces ya ces 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 gitu nah setiap teman-teman ngomong es esnya akan menjadi panjang untuk efeknya biasa di jam 1 atau titik segitiganya di channel ini kemudian AUX jangan pernah diputar ya AUX di channel routingan ini jangan diputar karena nanti ngeluk seperti itu ya ini gak usah diputar oke jadi seperti itu nanti teman-teman untuk channel yang lain gimana mas channel yang lain 2 3 teman-teman tinggal putar AUX nya ke jam 1 seperti ini nanti suaranya akan kernyes juga seperti channel nomor 1 kemudian kalau efeknya itu pengen lebih berasa lagi teman-teman angkat FX di channel nomor 1 seperti ini suaranya menjadi enak bukan ini ya rahasia untuk mendapatkan suara kernyes di asli M6000 yang mana aslinya suaranya seperti ini suaranya aslinya seperti ini kemudian kalau main efek cuman seperti ini tapi kalau teman-teman mengikuti instruksi saya untuk merouting teman-teman akan dapatkan suara yang seperti ini kernyes banget ya dan enak musikalitasnya dapet banget ini oke menurut saya cukup sekian ya teman-teman untuk review kita dan langsung aja kita cobain di lapangan kalau teman-teman belum percaya tenaga dari power mixer asli M6000 ini yuk kita langsung ke lapangan dan buat teman-teman yang tertarik link pembelian seperti biasa saya cantumkan saya cantumkan di kolom deskripsi dan yang lebih edan lagi ini udah power mixer ya teman-teman mixer plus amplifier di dalamnya harganya cuma 1,4 jutaan ya 1,4 jutaan teman-teman udah dapetin ini dan suaranya bisa teman-teman kulik seperti ini dengan arahan dari tutorial Mas Ari teman-teman saya yakin puas lah dengan power mixer ini teman-teman bisa gunakan untuk karaokean di rumah atau untuk pengajian enak dibawa kemana-mana ini kemudian untuk elektron organ tunggal pas banget cocok di kantong bagus untuk pemula teman-teman udah bisa ngulik dan suaranya bisa seperti ini karaoke di rumah udah jos banget ya langsung aja kita praktikin di lapangan seperti apa suaranya untuk power 2x250 watt oke gak usah banyak basa basi langsung aja kita buktikan di lapangan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bas-gitar piano high string selamat menikmati 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 selamat menikmati